tidak hanya menampilkan suara saja atau mengeluarkan suara dan slideshow saja tapi juga gurunya nanti bisa tampil di sini selamat datang di channel cara tutorial teknologi di channel ini kamu akan mendapatkan informasi tentang cara dan tutorial berbagai aplikasi yang biasa digunakan sehari-hari baik untuk belajar maupun bekerja namun sebelum dimulai jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan video ini ke teman-teman lain yang membutuhkan dan jangan lupa simak videonya sampai selesai baik pada video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat video presentasi pembelajaran menggunakan powerpoint dan nanti akan tampak wajah kita sebagai pengajar tanpa menggunakan aplikasi tambahan jadi cukup hanya menggunakan microsoft powerpoint saja nah caranya bagaimana? silakan setelah powerpoint anda dibuka seperti ini ini ceritanya adalah powerpoint atau slide presentasi pembelajaran kita sekali ini kemudian saya masuk ke menu slideshow di sini di menu slideshow nanti ada record slideshow kita klik di sini kemudian nanti ada pilihan menu jadi kita akan merekam current slide slide yang kita tunjuk saja atau mau merekam dari awal misalkan saya ingin merekam dari awal disini nah sudah tampil ya halaman untuk melakukan perekaman disini nanti ada tombol record untuk merekamnya kemudian disini nanti kita bisa menambahkan gambar kita atau video kita disini akan tampil jadi akan lebih interaktif jadi guru bisa mengajar tidak hanya menampilkan suara saja atau mengeluarkan suara dan slideshow saja tapi juga gurunya nanti bisa tampil disini nah kemudian disini ada beberapa fungsi yang pertama disini ada laser pointer kita bisa menjelaskan seperti ini ya seperti ini bisa kita coba mulai record aja ya kita coba rekam kita record disini nah ini 3, 2, 1 nah ini sudah mulai merekam melakukan perekaman ya fungsi yang pertama tadi ini ada laser pointer ada laser pointer sehingga kita bisa menunjuk seperti ini ya kemudian disini juga ada pen full pen jadi kita bisa langsung ngulis disini ini ada pilihan warnanya silahkan misalkan saya pilih warna merah misalkan ingin melingkari disini kemudian next saya ingin lakukan misalkan checklist oke oke seperti ini itu fungsi dari pen kemudian disini ada highlighter semacam stabilo gitu ya ini untuk menandai misalkan saya ingin ini warnanya kuning saya ingin nandai seperti ini oke misalkan warna biru oke seperti ini dan ini bisa dihapus bisa dihapus ini menggunakan eraser yang ini ya klik saja kita hapus lagi misalkan bisa seperti ini klik 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 kemudian disini dihapus nah kalau sudah selesai pembelajarannya silahkan anda tekan tombol stop disini maka rekaman sudah selesai oke untuk selanjutnya silahkan anda close disini untuk keluar dari halaman rekaman kemudian selangkah selanjutnya video yang tadi kita rekam itu disimpan dimana nah cara menyimpannya kita tinggal pilih menu file kemudian save as pilih foldernya misalkan folder dokumen nah kemudian silahkan anda masukkan nama filenya kemudian saya pilih disini save as tipenya menggunakan mpeg4 video jadi save as tipenya tipe filenya menggunakan video dengan file dengan format video mpeg4 kemudian kita save nah selanjutnya kita akan menunggu proses penyimpanan video yang tadi atau file yang tadi kita rekaman tadi ke dalam format mpeg4 atau mpeg4 agak semakin panjang video yang kita buat maka proses pembuatan video ini akan semakin lama bergantung dari nanti kecepatan komputer kita kita lihat kita tunggu prosesnya kita percepat oke selesai kita akan tes ya file yang sudah tadi kita simpan kita buka di tadi kita simpan di dokumen kemudian disini ada cara membuat video presentasi di powerpoint sudah saya simpan tadi kita coba buka menggunakan aplikasi pembuatan ini sudah mulai merekam melakukan perekaman fungsi yang pertama tadi ini ada laser pointer ada laser pointer kita bisa menunjuk seperti ini kemudian disini juga ada pen full pen jadi kita bisa langsung menulis disini ini ada pilihan warna silahkan misalkan saya pilih warna merah misalkan ingin melingkari disini oke seperti itu ya videonya ya sudah jadi ya oke kita close artinya pembuatan video pembelajaran menggunakan powerpoint secara interaktif sudah kita buat dengan cara mudah dan cepat tanpa aplikasi tambahan selamat pencoba semoga berhasil terima kasih sampai berjumpa pada video berikutnya selamat menikmati